Cawapres nomor 2, Gibran Raka Bumingraka, mengungkit momen dirinya yang sempat salah menyebut asam folat menjadi asam sulfat untuk ibu hamil. Gibran mengaku kepleset lidah saat itu. Pengakuan itu Gibran sampaikan dalam acara Gibran Menyapa Umat Kristiani di Jakarta Barat pada Senin 11 Desember 2023. Gibran mengaku saat itu langsung meminta maaf karena telah salah ucap. Maka Gibran menyebut bahwa dirinya bukan sosok yang sempurna dan tidak luput dari sebuah kesalahan. Putra sulung Presiden Jokowi itu juga menyinggung mengenai fitnah yang datang kepada dirinya tidak perlu dibalas. Menurut Cawapres nomor 2 itu, jika serangan fitnah datang, dirinya lebih baik bersabar. Gibran bahkan bergurau bahwa dirinya akan berjoget jika di fitnah orang. Wali kota Solo itu mengatakan bahwa beberapa bulan terakhir memang serangan terhadap dirinya di media sosial sangat masif. Sebelumnya, Cawapres nomor 2, Gibran Raka Bumingraka menyampaikan permohonan maaf karena telah salah menyebut asam folat menjadi asam sulfat sebagai zat yang dibutuhkan oleh ibu hamil. Rekaman video pernyataan Gibran itu sontak menjadi viral di Jagat Maya. Gibran juga memberikan tanggapan setelah video dirinya yang salah ucap tersebar di media sosial. Asam Folat Mohon maaf, mohon dikoreksi ya. Habisnya aku tengas kalau dikoreksi asam sulfat. Biasaan banyak apa? Asam folat, asam. Asam folat. Kemarin saya nyebutnya apa? Asam sulfat. Asam folat. Ini jadi sobatan. Sorry, sorry ya. Maaf, mohon dikoreksi. Tapi ini jadi kayak... Terima kasih telah menonton!